Ini semakin seru kita, tapi sudah di segmen terakhir nih Mami. Tadi kata Mami ya di selesai break, beliau mengatakan ini enaknya tinggal di Arab. Wanitanya cukup mempercantik diri untuk sang suami. Yang ngerjain semuanya laki-laki ya Mami ya. Negara idama semua ibu-ibu. Baik, Kanatasia ini saya melihat Kanatasia juga banyak menulis bahan. Boleh cerita, ini bahan apa saja yang ingin disampaikan oleh pemirsa nih? Oh iya. Sebenarnya yang menjadi sesuai dengan tema hari ini ya. Dampak kasus keserasan tapi ada juga dampak dari perkawinan anak. Nah kalau dari saya kebetulan karena backgroundnya medis ya. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa terutama untuk perkawinan anak itu memiliki dampak-dampak yang cukup signifikan. Dan berbahaya sebenarnya bagi terutama anak perempuan. Karena berbagai hal ya ada faktor-faktor kesiapan fisik, faktor-faktor kesiapan mental dan juga dari segi seorang perempuan sendiri pun dia belum bisa siap ketika mau menjadi seorang ibu misalnya. Misalnya kalau seorang anak perempuan harus melahirkan di bawah usia 15 tahun atau 18 tahun organ-organ reproduksinya belum sempurna berkembang, kemudian ukuran panggulnya juga bisa sempit. Kemudian resiko untuk berbagai komplikasi dalam kehamilan dan persalinan juga bisa meningkat. Kemudian kalau kita lihat dari statistik, lebih dari 46 persen perempuan di Indonesia itu menderita anemia. Dan 84 persen dari perempuan yang menderita anemia itu adalah di usia sebenarnya usia muda 15 sampai 24. Jadi makanya di negara kita ada program yang khusus pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Itu sebenarnya untuk mempersiapkan seorang remaja putri untuk nanti dia bisa sehat dan siap menjadi pada waktu dia menjadi ibu, dia menjadi ibu yang sehat, yang tidak anemia. Dan kita kan sekarang lagi rame stunting nih ya. Nah jadi sebenarnya itu ada hubungannya juga dengan itu. Sehingga perkawinan anak kalau kita mau lihat secara besaran, kalau kita bisa sama-sama mencegah dan memperbaiki ke depan, kalau saat ini statistik 1 dari 9 anak itu menikah di bawah usia 18 tahun untuk sekarang ini. Nah target secara global itu 2030 ya untuk target pembangunan berkelanjutan, yang nomor 5 besarannya namanya kesetaraan gender ya. Tapi salah satu di situ adalah menghapus perkawinan anak terutama perkawinan yang karena paksaan. Itu sih yang kita mau sama-sama promosikan di sini bahwa kalau kita bisa sama-sama bergandengan tangan dan pemerintah kita sudah luar biasa untuk terutama dengan yang tahun lalu ya Buya yang ada standar usia pernikahan yang naik ya. Kalau melihat usia berarti seharusnya tidak ada lagi perkawinan anak. Karena itu batas usia anak kan 0 sampai 18 tahun. Nah kalau sudah di atas 18 tahun baru boleh menikah berarti seharusnya di negara kita kalau menurut undang-undang sudah tidak ada lagi. Harapannya juga untuk yang akan melakukan pernikahan ini harus banyak mencari tahu juga informasi ini dari umurnya juga, bagaimana untuk kesehatan reproduksinya sendiri, dan banyak belajar dan juga banyak bertanya kepada yang senior. Ini untuk pemerintah HAC sendiri dan juga lembaga yang terkait yang menangani untuk kasus perkawinan anak, harapannya seperti apa untuk ke depan ini di tahun 2020? Iya mungkin semua pihak ya harus mempromosikan tentang pencegahan perkawinan anak. Kemudian juga kita bisa juga libatkan peran forum anak yang pelapor dan pelopor. Jadi forum anak kita ini ya biasanya kalau dengan teman sebaya itu kan lebih ini ya promosinya, kampanye-kampanyenya kita sebarluaskan, dan juga pemerintah harus mengupayakan, apa namanya upaya-upaya pencegahan, kemudian juga edukasi-edukasi untuk pihak keluarga maupun untuk anak-anak sendiri bisa melalui forum anak dan wadah-wadah lainnya. Sehingga anak-anak punya kegiatan-kegiatan yang lebih positif ya, dan gak banyak berkecimpung soal kegiatan yang negatif. Artinya misalnya pergauluan bebas, narkoba, kemudian nanti ujung-ujungnya udah sek bebas ya, kalau udah sek bebas ya pasti akan menikah secara dini gitu. Jadi harus banyak dipasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih banyak kegiatan-kegiatan yang positif. Mami, terakhir Nimi, pesan khusus terhadap anak muda yang ingin menikah dini, gimana Nimi? Apa yang harus terhatikan dulu Nimi? Ya seperti saya katakan tadi, itu kan pernikahan itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Hendaknya, yang dilakukan, yang akan mau dinikahkan itu harus mengacu kepada undang-undang tadi. Kalau tidak mengacu kepada undang-undang, mungkin inilah yang banyak terjadi yang nantinya akan muncul yaitu kekerasan-kekerasan. Terutama kita tahu itu kekerasan seksual yang menyebabkan nantinya yaitu tidak terpenuhi hak kesehatan reproduksi seorang itu. Karena mengapa? Karena sudah mengalami kehancuran. Reproduksi sudah mengalami kehancuran. Jadi mungkin harapan saya sosialisasi ke dimana saja, baik itu di kampung-kampung atau dimana saja ada wadah, itu tentang undang-undang perkawinan. Sehingga orang semakin tahu umur berapa sih bisa kawin, bisa menikah. Jadi ada edukasinya tentang undang-undang itu supaya semuanya akan dapat memahami dan tahu tentang itu. Ini juga mudah-mudahan bisa menjadi sebuah informasi yang sangat baik sekali untuk kita semuanya. Dan juga saya berpesan untuk selalu memberikan penguasan terhadap anak-anak kita. Terkait ini juga dengan kesehatan, keselamatannya juga, pengaruh-pengaruh buruk di kalangan masyarakat lingkungannya juga, teman-teman sekolahnya juga. Sehingga anak kita ini terbebas dari yang namanya perilaku yang buruk. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Imai, dan terima kasih banyak juga untuk Mami, dan terakhir untuk Kak Natasya. Selamat bertugas di Banda Aceh, semoga bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk kota Banda Aceh yang pasirnya. Terima kasih banyak pemirsa, kita akan nanti berjumpa kembali di sesi Haba Urung Inong lainnya. Saya Agusti Adamamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.